Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Novalina Wiswadewa sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah pagi tadi di Gedung Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah berjalan dengan baik dan hikmat. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma'amun Amir dalam sambutannya bahwa pelantikan ini berdasarkan keputusan SK dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Ma'amun mengatakan bahwa Sekprof mempunyai tugas untuk mendorong kinerja ASN lebih produktif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Ma'amun juga mengatakan bahwa jabatan Sekprof merupakan sentralnya administrasi dan jantungnya pemerintahan, hendaknya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga saudari semangat giyat lagi dalam bekerja dan mematikan diri sebagai aparatur situ dalam negara. Melalui kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada penjawat yang lama, yaitu terlalu di sekedar daerah. SKME yang telah melaksanakan tugas-tugas sekretaris daerah dengan sangat baik, sampai dengan meletiknya sekretaris daerah definitif. Insya Allah, segera nanti sudah terima jabatan. Hasil selesai jabatan tinggi pertama sekretaris daerah komisif, Sulawesi Tengah, KU, 2022. Selain itu, Wakil Gubernur juga mengatakan sangat percaya dan memberi dukungan kepada Sekda yang baru dilantik dengan pengalaman yang sudah ada dapat menjawab kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan.